Beberapa hari lalu saya buat voting, apakah mending Redmi Note 11, Redmi Note 11 4G, atau nggak tertarik sama sekali sama ponsel 4G manapun. Dan hasilnya banyak yang vote udah-ogah beli ponsel 4G, dan memang di beberapa video lain juga ada yang kayak gini komennya. Ada yang sampai bilang, udah gak jaman ponsel 4G itu. Gini nih, 4G itu masih sangat dibutuhkan ya, bahkan 3-4 tahun ke depan. Atau bahkan nanti bakal dimatiin tuh waktu mepet-mepet sama 6G ya, kalau misalkan nanti memeluncur di Indonesia. Sama kayak kasus sekarang di Indonesia, 3G itu udah mau dihapus, dan nanti bakal ningkatin performa si 4G. Nah, Redmi Note 11 ini adalah ponsel 4G dengan paket lengkap yang bisa langsung kalian sikat, asalkan kalian sabar. Oke, disini Fadi langsung aja kita review, dan kita lihat apa maksud sabar disini. Yang pertama tuh, gak terlalu kaku. Yap, saya suka desain si Redmi Note 11 ini karena gak terlalu kaku. Emang dia bawa desain frame yang flat, kekinian banget. Tapi di bodi bagian belakang tuh punya bagian melengkung di sisi kiri dan kanan, dan ini tuh bagus. Buat gripnya tuh gak terlalu kaku, jadi bikin ergonominya tuh nyaman. Nyamannya ini ditambah dengan keseluruhan bodi yang dikasih sentuhan matte. Di varian Twilight Blue yang saya pegang ini sih, bagian belakangnya tuh punya tekstur kayak amplas. Dan ini bikin tambah nyaman juga, karena gak licin dipegangnya. Kenyamanan juga kian bertambah, karena ponsel ini punya sistem vibrate Z-axis linear. Emang gak zalus X-axis linear ya? Dan gak terlalu bebas juga buat ngatur getarannya, karena cuma ada 3 opsi pilihan getar aja. Cuma di harga 2 jutaan ini, sistem getarnya tuh bisa dikatakan terbaik. Karena ya semua kompetitor saat ini tuh di harga 2 jutaan sistem getarnya kebanyakan murahan. Kita juga di backup sama ketahanan rating IP53, yang artinya tahan debu dalam jumlah terbatas dan tahan ciptaan air dari sudut kurang dari 60 derajat. Jadi tetap jangan sengaja dibawa berenang atau hujan-hujanan. Buat yang suka pake microSD juga tenang aja, karena si slot microSDnya tuh terpisah dari slot dual simnya. Selain itu, Jake 3,5mm juga tetap hadir di sini. Jadi masalah fisik di harganya yang 2 jutaan ini susah komplain dan emang udah oke. Kalau misalkan masalah look, ya emang ya standar aja lah, gak jelek tapi gak bagus juga. Udah cukup. Dan terakhir untuk sistem keamanannya, kita dikasih sidik jari yang nyatu sama tombol power. Kecepatannya biasa aja, kalau gak suka kita ada dikasih pilihan face unlock, namun kecepatannya tuh lambat. Kedua tuh layarnya pasti puas. Layarnya ini punya ukuran 6,43 inci dengan dagu yang cukup tebal. Panel AMOLED yang di smartnya ini punya refresh rate 90Hz yang cukup mulus. Dan sensitif juga waktu pemakaiannya, jadi masalah penggunaan gak ada masalah. Termasuk kalau kita gunain di bawah terik matahari. Yang harus dijadikan catatan adalah takutnya kalian berharap lebih. Xiaomi kan waktu peluncurannya ini ngasih tau ya, dia tuh punya color gamut DCI-P3. Dimana DCI-P3 ini adalah maksudnya rentang warna dalam spektrum warna yang dihasilkan oleh perangkat tertentu. Tapi Xiaomi tuh gak ngasih tau ya berapa persentase cangkupan dari si DCI-P3-nya. Bisa 90%, bisa di bawah atau bisa lebih. Dan mengingat ini tuh harganya murah, pasti ya masalah keakuratan dan masalah keluasan si persentasenya. Jangan berharap lebih ya. Namun tetap ya, warna yang dihasilkan tuh bener-bener pop up. Detail yang ditampilkan turnnya. Pokoknya kalian bakal puas di harganya ini. Apalagi kita dimanjain dengan dual speaker stereo yang bener-bener enak. Gak pecah atau gak dipendam suaranya. Jadi enak kayak kalau kalian tuh misalkan suara nonton Netflix, Youtube, atau lainnya. Di layarnya ini juga kita disuguhin sama Always On Display yang harusnya ya diganti nama aja jadi Ambient Display. Karena cuma nampilin 10 detik aja. Jadi tema-tema yang ada di dalamnya yang cukup beragam itu kerasa agak useless. Emang iya, kita bisa nyeting biar tampil terus ya si Always On Display-nya dengan mematikan MIUI Optimization di opsi pengembang. Namun kalau fiturnya dimatikan, ada beberapa fitur MIUI atau beberapa sistem yang gak akan optimal. Dan si Always On Display juga emang nanti bakal nyala terus, tapi gak bakal sering-sering pindah posisinya. Yang mengartikan nanti kita tuh bakal ngalamin burn-in lebih cepat. Selanjutnya tuh fiturnya agak lengkap. Fitur hardware-nya emang disini udah lengkap ya. Ada NFC, Radio FM, IR Blaster, namun Bluetooth-nya masih versi 5.0 dan Wi-Fi-nya masih versi 5.0. Belum yang terbaru namun ya udah kepake lah dan cukup stabil juga. Nah, fitur software-nya agak disayangkan. Masalah fitur kustomisasi di MIUI 13 yang ada di ponsel ini emang jangan diragukan lah ya. Kayak ganti tema yang bejibun, ganti icon, phone, gesture, pokoknya gak akan bosan buat Yoli. Yang saya suka juga sekarang sih, Mi Cloud-nya lebih aman. Karena bisa ngasih lokasi ponsel waktu ponsel kita low-bat maupun sebelum ponsel dimatiin. Jadi kalau amit-amit nih ya ponsel tuh hilang, Mi Cloud bisa bekerja lebih maksimal. Dan emang ya untuk ekosistem Android, Mi Cloud ini bisa dikatakan keamanannya lebih ribet ya buat dibobol dibandingkan hanya mengandalkan keamanan akun Gmail aja. Lalu masih ada fitur cleaner, ada apps lock, dan sayang banget ini gak ada fitur dual apps sampai MIUI versi 13.0.2.0. Fitur dual space juga disini kita gak bisa nikmatin. Dan tentunya ada fitur gimmick yaitu RAM Expansion yang gak terlalu ngaruh. Secara overall, fitur-fitur yang ada di MIUI 13 berbasis Android 11 disini ngerasa sama aja kayak MIUI 12, Android 11. Cuman ya ganti nama aja. Termasuk user experience-nya tuh gak terlalu beda jauh sama MIUI 12. Saya pikir Xiaomi menerapkan Android 11 di MIUI 13 di ponsel di keluaran tahun 2022, di tahun baru. Itu tuh agar pengalamannya lebih matang ya karena ya Android 11 tuh udah dewasa lah, udah lama umurnya. Tapi nyatanya gak kayak gitu. Di versi awal MIUI 13 di Redmi Note 11 tuh feel-nya masih mengulangi hal yang sama kayak Redmi sebelumnya. Kita tuh harus sabar nunggu update MIUI beberapa kali biar lebih enakan. Saya beberapa kali ya ngalamin aplikasi nge-freeze dengan waktu yang gak nentu. Kadang pas balik ke home tuh ada jeda loading kayak gini. Terkadang tuh lebar game turbo tuh tiba-tiba hilang. Emang gak sering, cuma kadang ganggu pemakaian ponsel atau pas lagi sibuk-sibuknya atau lagi butuh-butuhnya pas pake ponsel. Iya emang ada juga yang bilang, bang kan Redmi murah tuh karena MIUI-nya buluk kayak gini. Jadi kita tuh harus sabar nunggu update software dari berbagai feedback kita pas pake ponsel si Redmi ini. Tapi saya gak bosen-bosennya bilang ya bahwa dulu waktu jamannya MIUI 9 mau seri MI atau seri Redmi gak kayak gini. Emang ada bugs cuman fine-fine aja gitu. Tapi ya semenjak MIUI 10 sampai 13 saya rasa Xiaomi masih harus bekerja keras sih. Tapi overall tetep menjanjikan ya karena kalau lagi ngerasa gak ada bugs, walau saya beli varian 4GB fine-fine aja. Buat buka banyak aplikasi, buka ini itu tuh gak ada masalah. Terus yang saya suka juga sekarang kita gak perlu nyetting satu-satu aplikasi yang baru diinstal biar notifikasi itu muncul. MIUI versi-versi sebelumnya kan kayak gitu ya harus disetting dulu biar notifikasi itu muncul. Nah sekarang gak perlu repot-repot, ya udah nyala otomatis semua. Cuma emang kerasa beda banget ya sama Redmi Note 10 yang pake Snapdragon 678. Saya udah pernah bahas ya di video sebelumnya bahwa secara teori arsitektur CPU di 678 tuh lebih kenceng dibandingkan Snapdragon 680 di ponsel ini. Secara teorinya juga di Geekbench-nya lebih kenceng si Snapdragon 678. Lalu secara praktiknya emang kerasa beneran beda. Begitu dipake banyak banget buka aplikasi atau dipake Intense lebih baik Redmi Note 10. Emang Snapdragon 680 di ponsel ini tuh gak jelek ya. Tapi ya kerasa banget bedanya kalau misalkan kalian tuh udah megang Redmi Note 10. Termasuk main game ya karena secara teori GPU-nya tuh pake Adreno 610 yang sama kayak Snapdragon 662. Main PUBG mentok di high smooth ya. Selama main emang cukup stabil ya. Cuma jangan ngarep fps tuh tinggi. Main 20 menit baterai abis 3% aja. Terus main Genshin Impact agak susah ini. Bisa dimainkan asalkan settingannya low. Cuma fps tuh susah ya buat nyampe 30 fps. Main selama 20 menit baterai abis 6%. Disini tuh Redmi Note 11 dengan Snapdragon 680 lebih mengedepankan masalah efesiensi daya. Karena pabrikasinya tuh kecil yaitu 6nm. Dan memang bener-bener awet baterainya. Dengan baterai dari 95% ke 7% bisa ngasih waktu standby 20 jam dan screen on time 7,5 jam lebih. Full wifi, bluetooth juga nyala terus. Dan pemakaian cukup berat dengan jalanin banyak aplikasi. Pake jepret-jepret kamera dan buka sosial dan itu. Tapi tanpa game. Saya rasa juga bisa lebih optimal sih dibandingkan sekarang. Karena ya tadi MIUI-nya belum optimal. Dan walaupun MIUI belum optimal. Ya si manajemen baterainya udah cukup baik sih. Jadi nggak kebayang sih nanti kalau misalkan ada MIUI-nya udah lumayan stabil. Baterainya seharusnya secara teori juga ikut lebih stabil. Jadi jangan khawatir lah kalau misalkan seharian penuh. Kalian tuh pemakaian berat. Si ponsel masih bisa memanagenya dengan baik. Dan kalau misalkan nge-charge ini butuh waktu 1 jam 20 menit dari 4% ke 94%. Pake charger 33W-nya yang ada di kotak pembelian. Dan nggak perlu beli-beli lagi kayak brand sebelah. Untuk kameranya udah sesuai dengan harganya. Bisa nyajiin detailnya yang cukup baik. Namun ketutupin sama pengambilan cahaya yang terbatas. Dynamic range-nya juga standar. Dan warnanya tuh agak nanggung. Nggak kusam dan nggak ngejreng. Tapi nggak masalah. Yang agak ngeganjel buat saya adalah di sektor beauty yang nggak bisa mati. Muka kita tuh bakal terlihat mulus ya. Mau pake lensa manapun. Untuk kurang cahaya juga udah cukup aja di harganya ini. Ada mode malam cuman ya standar aja. Yang jadi nilai plus adalah di mode pro-nya yang cukup lengkap ya. Nggak ada exposure info, focus peaking, timelapse, slow motion, manual focus, shutter speed, weight balance. Tapi nggak ada mode raw. Untuk selfie-nya juga standar aja. Masih bisa dipake lah. Masih terlihat ya banyak noise juga. Muka kita tuh bakal kelihatan lebih mulus. Walaupun misalkan si mode cantik nggak ada. Ini tujuannya ya buat meminimalisir noise. Tapi tetep kepake lah. Buat sesekali jepret-jepret atau buat zoom meeting. Buat videonya saya kurang suka sih dibandingkan hasil fotonya. Karena lebih gelap dan lebih terlihat noise-nya. Yang saya suka sih fokusnya cepet pindah ya dari objek satu ke objek lainnya. Hanya saja. Hanya saja nih ya. Nggak tau kenapa walaupun ponsel dingin. Pas pengembilan video tuh kadang. Nggak sering ya. Kadang. Ini. Kadang ngelag. Saya rasa ini kembali ada di masalah optimasi software-nya. Untuk kesabilannya standar aja. Dan kita cuma bisa ngambil videonya tuh mentok di 1080p. Baik depan atau kamera belakang. Karena keterbatasan kemampuan chipsetnya. Untuk video kamera depan masih terlihat beauty modenya nyala. Padahal nggak ada opsinya. Tapi agak lebih stabil dibandingkan kamera depannya. Udah cukup lah buat kalian yang sesekali buat iseng nge-vlog. Tapi overall kalau misalkan emang cukup saya ya sih ya. Oke lah gitu. Well done. So apakah Remy Note 11 ini tuh worth it buat dibeli? Mengingat ya di harga kurang lebih sama tuh ada ponsel 5G kayak Remy Note 10 5G atau Poco M3 Pro 5G. Worth it banget kalau misalkan kalian tuh nggak peduli ya masalah jaringan 5G. Dan lebih mengedepankan masalah keiritan daya manajemen suhu yang baik. Tapi nggak melupakan masalah fitur software dan hardware yang ada. Dengan Remy Note 11 ini kita bisa dapet nilai plus berupa layar AMOLED yang renyah. Speaker stereo yang enak didengar dan Snapdragon 680 yang sangat memungkinkan luas buat di otak atik. Saya yakin masalah custom room ya buat Snapdragon 680 di Redmi Note 11 ini bakal banyak dan cepet berkembangnya ya. Jadi oke lah buat kalian yang suka otak atik atau ngoprek. Secara overall juga saya masih ngerasa keganggu dengan MIUI yang belum optimal. MIUI 13 yang dipresentasiin waktu peluncuran ponsel ini belum bisa jadiin kebanggaan di ponsel ini. Cuman ya agak ketutupin dengan kelebihan yang tadi dibahas. Dan agak pede sih updatenya lebih cepet ya secara teori harusnya. Karena chipsetnya tuh pake Snapdragon. Dimana masalah update tuh biasanya lebih cepet dibandingkan pake Mediatek. Mau itu versi MIUI-nya ataupun Android-nya. Lalu buat saya varian RAM 4GB tuh udah cukup aja sih. Kalau emang kalian tuh nggak suka buka aplikasi yang banyak banget. Tapi kalau misalkan pemakaian kalian tuh suka bejibun buka banyak aplikasi ya banyak banget ya. Bisa loncat ke varian 6GB langsung. Buat kalian pengguna Redmi Note 10 nggak recommended banget sih kalau misalkan langsung beli ponsel ini ngeganti Redmi Note 10 kalian. Karena Redmi Note 10 tuh lebih kenceng ya. Kecuali kalau kalian tuh butuh banget NFC terus tuh butuh suatu penyimpanan internal yang lebih besar. Dan butuh juga ponsel Redmi Note yang lebih irit baterainya. Redmi Note 11 tuh disini menurut saya lebih memberikan variasi ya terhadap para calon pembelinya. Bukan menggantikan sepenuhnya Redmi Note 10. Oke? Jadi sekian aja ya video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video lainnya. Oke? Di sini Fadil. Peace out. Sub indo by broth3rmax